Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama ada 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah titik-titik ditambah 2n sama dengan n dalam kurung n plus 1 Di sini kita akan membuktikan apakah ruas kiri dengan ruas kan itu sama Nah kita masuk nomor yang pertama Nah dalam induksi matematika untuk pembuktian secara induksi Langkah yang pertama yaitu kita buat n sama dengan 1 Oke langkah yang pertama Kita buat apa n sama dengan 1 Nah berarti kita lihat saja rumus yang di sebelah kiri dengan rumus yang di sebelah kanan Semua nnya kita ganti dengan 1 Yang di sebelah kiri rumusnya kan 2n ya Yang di sebelah kanan adalah n dalam kurung n plus 1 Langkah yang pertama ya Langkah pertama yaitu kita buat n sama dengan 1 Nah apa maksudnya Maksudnya rumus yang di sebelah kiri Yang ada huruf nnya kita ganti dengan 1 Yang di sebelah kanan juga sama Kita ganti dengan 1 Kata lainnya Yang di sebelah kiri ini Ini adalah rumus unnya Yang di sebelah kanan adalah rumus snnya Un dan sn sudah kita belajar di materi barisan dan net rate pada SMP ya Nah Langsung saja Di sini ada 2n Kita tulis dulu ya 2n sama dengan apa ini n dalam kurung n plus 1 Tinggal semua nnya ini Kita ganti dengan 1 2n berarti 2 dikali 1 n kita ganti dengan 1 ya nnya juga diganti dengan 1 Ditambah 1 2 kali 1 sama dengan 2 1 dalam kurung 1 ditambah 1 kan 2 2 kali 1 sama dengan 2 Nah Ternyata ruas kiri dan kanan hasilnya sama ya Maka langkah yang pertama terbukti Kalau langkah yang pertama terbukti Kita bisa lanjut ke langkah yang kedua Yaitu apa N sama dengan K Ini langkah yang pertama Langkah yang keduanya Yaitu N sama dengan K Maka Semua huruf n yang di kiri Dan yang di kanan Kita ganti dengan huruf K Oke Tinggal kita tulis ulang saja ya Di situ ada 2 Plus 4 Plus 6 Plus Titik 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 Plus 2n Ingat Nnya ketiga Ini huruf K Sama dengan Nnya kita ganti dengan huruf K Disini juga K Plus 1 Nah gitu Gitu doang Langkah yang kedua Kan gampang banget Lanjut ya Langkah yang ketiga Langkah yang ketiga itu apa? Langkah yang ketiga yaitu Langkah yang ketiga yaitu Kita buat N nya sama dengan K Plus 1 N Sama dengan K Plus 1 Nah Yang pertama Kita tulis dulu Semua yang ada di nomor 2 ini Nah Yang ada di nomor 2 Kita tulis terlebih dahulu ya Kan disini ada 2 Plus 4 Plus 6 Plus titik 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 Plus 2K Nah Selanjutnya Ini udah sama ya Ini udah sama nih Nah Setelah nomor 2 Kita tulis ulang Tinggal kita tambah Satu kali Rumus awalnya Rumus awalnya itu apa disini? Kan 2N ya Tambah 2N Kenapa tambah 2N? Tidak apa-apa Walaupun kita masukkan ke soal Atau ke angka Nanti tidak akan merubah hasilnya Hasilnya akan sama saja Selanjutnya Yang disini juga sama nih Rumus yang di ruas kanan Kita tulis ulang juga Yaitu N Dalam kurung N Plus 1 Gitu Baru Kita gunakan Disini Semua N nya Kita nanti dengan apa? K Plus 1 Nah Tapi sebelumnya Disini 2 Plus 4 Plus 6 Sampai 2K Kita lihat lagi Ke nomor 2 Nomor 2 kan 2 plus 4 Plus 6 Sampai plus 2K Itu hasilnya apa? Hasilnya kan K K plus 1 Nah Maka yang disini 2 plus 4 plus 6 2 plus 4 plus 6 plus 2K nya Kita ubah menjadi K plus K Dalam kurung K plus 1 Nah Jadinya Ingat ya Dari sini Sampai sini Sudah kita ganti Jadinya K Dalam kurung K Plus 1 Nah Gitu Nah Scroll dulu Maka Yang 2N yang disini N nya kita ganti dengan K plus 1 Ingat disini ada tambahnya ya Ditambah 2N Berarti 2 Dalam kurung N nya diubah jadi K Plus 1 Sama dengan Yang kanan juga sama ya Ini ada K Plus 1 Ingat ya N nya kan diubah jadi K plus 1 N nya dalam kurung juga sama K Plus 1 Nah Ingat Ini ada plus 1 nya lagi Dari rumusnya Plus 1 Nah Gitu Ini kan N Ganti K plus 1 Ini N juga sama Dikanti K Plus 1 Selanjutnya Yang disini Kita kalikan ke dalam K Dikali K Jadinya apa K Kuadrat ya K Dikali 1 Jadinya K Ditambah 2 kali K Yaitu 2K 2 kali 1 Sama dengan 2 Nah Yang di sebelah kanan Tetap ya Yaitu K Plus 1 Disini ada K Ditambah Jadi ada 1 ya 1 tambah 1 berapa? Kan 2 Ingat Disini tuh bukan Dikalikan ke 1 Tetapi disini ada Plus nya Maka kita tambahkan Angkanya Berarti K Ditambah 1 Ditambah 1 Ditambah 1 kan 2 Nah gitu Jadinya Disini ada yang bisa kita jumlahkan ya Disini ada K sama K Bisa kita jumlahkan Jadinya Jadinya K Kuadrat Ditambah K ditambah 2K Jadinya berapa? 3K Ditambah 2 Sama dengan Disini Yang di kanan sudah ya Jangan kita apapakan lagi Pasti hasilnya seperti ini Sama dengan K Plus 1 K Plus 2 Nah Udah sama belum? Belum sama ya Tinggal kita apapakan lagi Maka tinggal kita Faktorkan Oke Kita buat 2 kali kurungnya Biar gampang Dalam pemfaktoran Nah Hasilnya yang di kanan Pasti disini sama K Plus 1 K Plus 2 Oke Kita faktorkan K Kuadrat Berarti disini ada K Sama K Kemudian Faktor dari 2 Yang di jumlah Hasilnya 3 Itu berapa? Faktor dari 2 Yang di jumlah Hasilnya 3 Dari sini nih Coret-coretannya Faktor dari 2 Yang di jumlah Hasilnya adalah 3 2 itu Kan berhasil dari 2 dikali 1 ya Nah Berarti kan 2 kali 1 sama dengan 2 2 tambah 1 sama dengan 3 Nah Jadi kita ambil angkanya 2 sama 1 Berarti disini ada K Plus 1 Disini ada K Plus 2 Nah Ternyata gimana? Disini yang sebelah kiri K Plus 1 K Plus 2 Yang sebelah kanan K Plus 1 K Plus 2 Maka disini sudah Terbukti Ruas kiri dan ruas kanan Ternyata Sama Oke Kita lanjut nomor yang Kedua 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 Kedua